Gempa kembali mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 siang. Gempa kedua ini berkekuatan 7,5 SR di distrik Elbistan, Provinsi Kahraman Maras, Turki pada pukul 13.24 waktu setempat. Dikutip dari BBC, Elbistan terletak sekitar 80 mil tepat di utara Gaziantep, tempat pusat gempa pagi ini berada. Seorang pejabat dari Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki mengatakan, gempa itu bukan gempa susulan dan independen dari gempa pagi ini. Setidaknya 70 kematian telah dilaporkan di Kahraman Maras setelah gempa pertama. 1.200 orang tercatat meninggal dunia. Gempa pertama di Turki dan Suriah pada Senin pagi telah menewaskan 1.200 orang. Atas kejadian gempa di Turki ini, pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah di 10 kota dan provinsi. Ke 10 kota dan provinsi tersebut, yakni Kahraman Maras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adyaman, Malatya, Anlurfa, Adana, Diyarbar, Kilis. Wakil Presiden Turki, Fuad Oktae mengatakan, penerbangan ke dan dari bandara di provinsi Hatay telah ditangguhkan, sementara bandara di Maras dan Antep juga ditutup untuk penerbangan sipil. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan di Twitter bahwa, tim pencarian dan penyelamatan segera dikirim, ke daerah yang dilanda gempa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Sol mengatakan, setidaknya ada enam gempa susulan dan mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki bangunan yang rusak karena risikonya. Gubernur Malatya Turki mengatakan sedikitnya 23 orang tewas di kota itu dan 420 luka-luka. Di Sanliurfa, jumlah korban tewas sedikitnya 15 orang, dengan 30 luka-luka, menurut gubernur di sana. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan bangunan menjadi tumpukan puing di beberapa kota di Tenggara Turki. Penyiar TRT dan Haberturk menunjukkan gambar orang berkumpul di sekitar bangunan yang hancur di kota Kahraman Maras untuk mencari korban selamat. Gambar lain menunjukkan orang-orang berlindung di mobil mereka di sisi jalan yang tertutup salju. Sinem Koseoglu dari Al-Jazeera di Istanbul mengatakan, gempa dirasakan di seluruh Turki dari kota-kota selatan sejauh utara Laut Hitam. Dia mengatakan kota-kota seperti Gaziantep penuh sesak, tidak hanya dengan warga Turki, tetapi juga pengungsi Suriah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!